Setelah itu pemerintah kita beralih ke informasi Emitain di mana Moody's Investor Service memangkas peringkat perusahaan dan surat utang PT Saka Energy dari single B1 menjadi single B2. Rating perusahaan dan surat utang Saka Energy juga diturunkan menjadi review for downgrade. Lembaga pemeringkat Moody's Investor Service memangkas peringkat perusahaan dan surat utang PT Saka Energy Indonesia dari B1 menjadi B2. Peringkat diturunkan menyusul penilaian lembaga pemeringkat terkait sengketa pajak yang dihadapi induk Saka Energy yaitu PT Perusahaan Gas Negara TBK. Mengutip keterangan resmi Moody's pada Kamis 7 Januari 2021 perusahaan keuangan itu juga mengubah rating perusahaan dan surat utang Saka Energy menjadi review for downgrade. Setelah itu outlook semua peringkat Saka Energy Indonesia juga berubah menjadi rating under review dari sebelumnya negatif. Analis Moody's Huitingsi mengatakan bahwa penurunan peringkat tersebut mencerminkan ekspetasi Moody's terhadap kemungkinan dukungan keuangan yang lebih rendah dari perusahaan induk Saka Energy yaitu PT Perusahaan Gas Negara TBK. Hal itu menyusul permintaan pembayaran utang Saka Energy terhadap PGN. Untuk diketahui emiten berkodosan pegas ini mengumumkan bahwa Saka Energy akan membayar pinjaman sebesar 77,6 juta dolar Amerika dari 155,2 juta dolar Amerika kepada perseroan. Sementara itu jatuh tempo saldo 77,6 juta dolar akan diperpanjang 1 tahun hingga 6 Januari 2022. Adapun per 30 September 2020 Saka Energy memiliki kas setara kas sebesar 268 juta dolar dan akan menggunakan kas internal untuk membayar sebagian pinjaman tersebut. Moody's melihat pembayaran tersebut secara efektif sebagai ekstrasi tunai oleh PGN yang akan melemahkan likuiditas Saka Energy pada saat harga minyak melemah. Sedangkan Saka Energy kemungkinan masih harus membayar tindak pajak sebesar 127,7 juta dolar yang signifikan. Sementara itu peringkat review for downgrade mencerminkan meningkatnya risiko likuiditas Saka Energy setelah pembayaran utang ke PGN, terutama jika perusaha membayar tindak pajak penduk kepada ditjen pajak selama 12 bulan ke depan. Berbagai sumber, IDX Channel